Emiten baru dan hari ini perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan alat-alat geospesial PT. Geoprima Solusi TBK resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham GPSO ini melepas 166,66 juta saham ke publik dengan harga penawaran perdana Rp180 per saham. PT. Geoprima Solusi TBK resmi mencatatkan sahamnya di PT. Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan saham GPSO. Pencatatan ini merupakan kelanjutan keberhasilan perseroan dalam melaksanakan penawaran umum perdana saham sejumlah 166,66 juta saham baru atau setara dengan 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO. Saham baru tersebut ditawarkan pada harga 180 persaham sehingga keseluruhan dana IPO yang terkumpul sebesar Rp30 miliar. Direktur utama PT. Geoprima Solusi TBK Karna Di Margaga mengatakan dana yang diperoleh akan digunakan untuk mendanai belanja modal antara lain untuk membeli aset berupa ruko dan pembelian alat berupa leider optek untuk meningkatkan kapasitas operasional perseroan. Selain itu sebagian dana juga akan digunakan untuk mendanai modal kerja antara lain untuk pembelian persediaan, biaya pemasaran, promosi dan ikan. Bersamaan pada IPO ini perseroan juga menerbitkan warang seri 1 semayang 166,66 juta yang menyertai saham baru. Nantinya setiap pemegang satu saham berhak memperoleh satu warang seri 1. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel Baik, pemirsa untuk membahas tema kali ini terkait dengan IPO dari PT. Geoprima Solusi TBK sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Karnadi Margaga. Beliau adalah Direktur Utama dari PT. Geoprima Solusi TBK. Halo, selamat pagi Pak Karnadi. Selamat pagi Pak Setio. Iya, terima kasih. Apa kabar hari ini Bapak? Sehat Pak, terima kasih. Baik, sehat-sehat juga seiring dengan sahamnya yang langsung saja sudah 34 persen ini langsung arah kalau kita lihat pergerakan sahamnya. Mungkin bisa diceritakan dasar begitu latar belakang kenapa perusahaan akhirnya memilih untuk melantai di Bursa Efek Indonesia, Pak Karnadi. Iya, tentu Pak pada setiap orang yang masuk dalam IPO ini ada tujuan ya Pak. Mengenai tujuan kita sih, melalui pendanaan perusahaan ini akan mengembangkan fansi perusahaan yang tentu dapat meningkatkan kinerja kita ke depan supaya lebih maju lagi dan berkembang lebih besar dengan dana tersebut. Baik, dan kalau kita bicara mengenai total jumlah saham yang dilepas ke publik, kemudian harga perdana yang ditawarkan. Seberapa besar jumlahnya? Total lembar sahamnya saja Pak, 166.666.600 lembar. Dan harga kita kan Rp. 180.000, dan akhirnya kita totalnya kurang lebih Rp. 30.000, tepatnya sih Rp. 299.000, Rp. 188.000, itu kira-kira Pak. Baik, Rp. 180.000, sekarang sudah Rp. 242.000, sudah berapa besar cuan yang didapatkan oleh para investor pagi hari ini saja begitu ya Pak, karena luar biasa sih. Tapi kalau kita bicara mengenai next-nya, ini kita bicara setelah melantai di Bursa Efek Indonesia, tentu para investor, pemirsa IDX channel juga mau tahu Pak, next-nya apa yang akan dilakukan oleh perseroan? Ya, next-nya sih sebetulnya kita akan kembangkan terus Pak di sektor-sektor, bukan hanya di penjualan alat bakat ukur Pak, tapi dia juga berkembang ke arah pembukaan cabang. Oke. Terus kemudian kita nambahkan juga lagi disusahakan untuk proyek-proyek pengukuran, karena ini lahan besar Indonesia besar sekali Pak. Betul. Dan prospeknya sangat besar sekali Pak, dengan ekonomi yang baik kita bisa berkembang lebih cepat lewat pengurus-pembukaan. Kebetulan kita sedang, bukan sedang, setelah mengurus izin-izin untuk pengukuran survei, nah itu akan berkembang lebih cepat lagi Pak, di cara kedepannya. Karena survei itu tidak berhenti sampai di sini saja, karena itu survei itu terus menerus selagi kita ada di bumi ini Pak, terus dikukur dengan kemetaannya. Oke. Oke, berarti bicara ini lebih kepada survei, lebih kepada lahan-lahan begitu yang ada di Indonesia. Mungkin bisa dicerahkan sedikit background bisnis, core bisnis dari perusahaan sendiri untuk Pak Mirsa. Ya, B35 sendiri sebetulnya sekarang itu bergerak dalam peralatan secara spesial yaitu alat-alat ukur. Oke. Sekarang itu kita sebagai agen tunggal dari EREK Salfa. Jadi kita menguasai Indonesia, kita ditunggu dari prinsipal sebagai agen tunggal yang berperan di Indonesia. Dan ke depan kita akan, yang tadi saya katakan bahwa kita berkembang di dalam pengukuran atau pemetaan yang kita geluti. Dan alat-alat itu sendiri terus berkembang dengan teknologi-teknologi yang baru. Oke. Kemarin kita sudah banyak hal tentang global positioning system. Kita ada kerjasama dengan Swiss technology. Tentang penurunan tanah atau subsidence. Kita monitoring disebutnya. Terus kegempaan. Kita sudah melakukan kerjasama dengan Swiss technology. Terus kemudian kita juga akan membuat satu pengukuran di daerah-daerah. Seperti Ibu Kota Baru itu kan satu lahan yang luas, Pak. Indonesia cukup besar, Pak. Kebetulan kita sedang buat Ibu Kota Baru itu kesempatan yang besar bagi alat-alat survei dan pemetaan. Baik. Alat-alat itu juga sangat besar, Pak. Kalau kita sangat besar, kita bisa memonitor, membuat pemetaan garis pantainya, supaya ekonomi kita bertambah lewat laut ini. Berarti... Lahan yang betul-betul besar, Pak. Berarti banyak sekali sektor-sektor yang bisa memanfaatkan dari teknologi ataupun keahlian yang dimiliki oleh perseroan ini, Pak Karnadi. Sangat besar, Pak. Patannya sangat besar. Baik. Tapi kalau kita bicara mengenai IPO hari ini, oversize juga dialami oleh perseroan? Iya, Pak. 20,3 kali, Pak. Wow, sampai 20,3 kali. Luar biasa ini. Nah, ini bicara mengenai dana hasil penghimpunan di publik itu seberapa besar target dari perseroan sendiri? Ya, dana penghimpunan kan tadi saya udah bilang sekitar 30 miliar kurang lebih, Pak. 30 miliar, oke. Ya, perinciannya kita kan akan, yang tadi kan kita tidak keluar isi mengenai pengukuran. Betul. Nah, itu kita akan beli lidar. Lidar itu suatu teknologi bisa ditaruh di pesawat udara yang kecil, bisa juga ditaruh di drone. Jadi, dia sistemnya seperti scanner. Dia akan scan permukaan tanah atau, let's say, atau contohnya seperti pohon. Ya. Tawit misalnya, Pak. Nah, tawit itu kita ukur, dia bisa mengukur tinggi pohon ke sehatan pohon. Oke. Jadi, sangat bermanfaat, Pak, karena hutan agak susah untuk mengukur. Betul, betul. Teknologi baru dengan menggunakan lidar. Lidar ini jadi menggunakan teknologi secara keseluruhan berbasis digital dan juga mungkin satelit mungkin ya, Pak Karnani? Ya, digabung, Pak. Oke. Jadi, untuk positioning itu selalu pakai satelit, Pak. Ya, ya. Tapi, untuk scan atau dia memfoto itu lewat... Memetakannya ya, Pak, ya? Ya. Oke. Dan kalau kita bicara mengenai alat-alat yang digunakan tadi, apakah sejauh ini juga lebih banyak digunakan di wilayah-wilayah tertentu atau sekarang sebenarnya sudah merata penggunaannya di Indonesia? Sebetulnya, Indonesia itu sangat lumayan maju teknologinya. Oke. Artinya, untuk mempunyai alat-alat ini sudah ambil ke seluruh Indonesia. Tampaknya, Global Positioning System, JPS. Ya. Itu sudah dari Sabang sampai Marokke. Kemarin kita menang tender di Badan Pertanahan Nasional, Pak. Oke. Baik, baik. Sekitar 6.000 unit kita sebar ke seluruh Indonesia. Wow, keren. Dari Naseh, sampai Papua, mereka sekarang sudah menggunakan. Baik, baik. Sebetulnya, kita kasih training mereka supaya mereka bisa gunakan. Sebetulnya dengan baik, Pak. Oke. Pak, nanti kita akan jeda dulu sebentar. Nanti di sekian berikutnya ada beberapa infografik juga akan disampaikan terkait dengan profil dari perusahaan. Kemudian dana-dana hasil IPO akan disebar kemana saja. Begitu ya, Pak. Dan, Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini akan kami sampaikan profil emiten dari PT Geoprima Solusi TBK. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati dengan emiten berkode saham GPSO ini. Tadi sudah disampaikan ada 166,6 juta saham yang dilepas ke publik. Di mana ini adalah 25% dari modal ditempatkan. Dan harga IPO-nya di awal Rp180 per saham. Dan hari ini lonjakannya sudah di atas Rp240. Kemudian dana hasil IPO sekitar Rp30 miliar. Underwriternya ada NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas. Ya, selanjutnya kita akan lihat dari sisi penggunaan dana IPO. Ini apa saja, prosentasenya bisa Anda lihat di layar. Ada sekitar 31,42% untuk pembelian aset. Kemudian 37,7% untuk pembelian leader optic yang tadi juga sudah disebutkan. Ini adalah semacam alat begitu ya untuk proses surveying juga. Dan 20,95% untuk pembelian persediaan dari UAV. Ini juga dalam bentuk drone, alat untuk surveying juga. Kemudian sekitar 9,93% untuk biaya pemasaran. Selanjutnya kita akan lihat dari sisi komposisinya. Kepemilikan saham PTG Prima Solusi TBK. Ini sesudah IPO siapa saja. Ada Pak Karnia Madi Margaka juga. Kemudian ada Sirewati Tamin, Priscilia Vikananda. Kemudian Excel Tobias Jol dan masyarakat. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa perbincangan bersama dengan Bapak Karnia Madi Margaka, Direktur Utama dari PTG Prima Solusi TBK. Baik, Pak Karnia Madi kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Begitu dengan dana HIPO, ini adalah nasegar yang diperoleh oleh perseroan. Tadi sudah disebutkan ada beberapa peralatan yang dibeli. Dan ini diimpor langsung dari luar negeri ya. Seperti leader Optech, kemudian juga UAV. Nah, kalau kita lihat kegunaan-kegunaan ini akan menjadi penopang untuk dari sisi pendapatan perseroan ke depan, Pak Karnia Madi. Ya, sahat, Pak. Karena memang Indonesia sedang, sebetulnya banyak pembangunan yang sedang dikembangkan. Contoh, misalnya persiapan pembangunan jalan tol. Di seluruh Indonesia, berapa baru Indonesia bangun jalan tol? Itu masih banyak kebutuhan itu. Nah, drone atau lidah itu berguna untuk preparation pertama. Di mana mereka untuk planning, perencanaan untuk pembangunan jalan. Itu harus dipetakan dulu, Pak. Oke. Berapa tinggi tanahnya, rendahnya. Nah, itu harus menggunakan lidah, Pak. Jadi, dia mengetahui permukaan tanah bagaimana yang bisa diukur dan kemudian dipenangkan untuk jalan. Itu persiapan planningnya. Kalau yang UAV juga sama, mirip, Pak. Cuman, dia untuk lahan yang kecil. Oke. Kalau yang lidah dengan pesawat udara, itu lahan yang besar. Iya. Tapi kalau kita lihat dari sisi penggunaannya, lebih banyak yang mana nih, dari alat-alat yang ditawarkan kepada konsumen? Pakai lidah, Pak. Oke, lidah. Nah, dalam sisi penggunanya, apakah menggunakan jasa dari perusahaan sendiri atau mereka juga akan memberikannya kepada pihak ketiga atau vendor misalnya? Oh, enggak, Pak. Kita jalan sendiri, Pak. Oh, ya? Di depan, kita akan kerjakan sendiri. Oke. Ya, kita akan kerjasama tentu dengan orang yang punya pesawat. Dan itu akan letakkan di badan pesawat begitu, ya, Pak, ya? Betul. Di bawah pesawat. Baik. Tapi kalau kita bicara mengenai pandemi COVID-19, nah, bagaimana dampaknya terhadap perusahaan? Apakah ikut terdampak atau tidak memberikan dampak yang signifikan? Ya, secara umum, ya, Pak, ya? Tentu, sempurna sektor terdampak, lah. Oke. Kita gitu seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat lagi, konstruksi dan pemetaan itu termasuk yang tidak dibatasi, ya, Pak, ya. Oke. Karena itu kita ada kesempatan secara retail kita naik terus, Pak. Dari kemarin bulan Maret sampai sekarang, itu kita awalnya kita rugi, 141 juta ada masalah itu. Baik. Sekarang kita udah mulai usung lagi, Pak, karena sektor konstruksi dan pemetaan itu terbuka. Jadi, walaupun kemarin PPKM, kita tetap bisa naik lagi, Pak, dengan baik. Oke. Nah, pelan-pelan Indonesia akan pulih secara baik ekonominya, pandemi ini juga akan udah mulai teratasi, Pak. Itu akan lebih baik lagi. Saya yakin proses ini tetap sangat besar, Pak, apa-apa, kebutuhan, kebutuhan alat-alat ukur ini, Pak. Baik. Apakah juga dengan penggunaan teknologi canggih, digital begitu, apakah ini juga akan berdampak terhadap penggunaan SDM perusahaan? Nah, tentu sangat tidak terdampak. Kenapa? Karena konsep di dalam perusahaan kami dan ketika kami berhubungan dengan prinsip, itu semua harus ada training, Pak. Oke. Ini adalah alat, tidak sekedar kami berikan, tapi kami punya training, Pak. Kami wajibkan training. Betul. Itu dengan free pertama, Pak. Oke. Tapi kalau kedua, ketiga, kami mulai bayar kredit itu, kami kenakan biaya. Penggunaan karena penting. Sebagai customer satisfaction, kita harus kasih mereka kepuasan untuk mereka bisa menggunakan alat kita dengan baik. Itu, Pak. Baik. Dengan dana segar yang diperoleh sekitar 30 miliar rupiah tadi, mungkin bisa disampaikan kembali dan ditampilkan di layar televisi. Begitu Anda melihat dari sisi posisi aset, kemudian liability dan ekuitas dari Geoprima Solusi TBK, aset sekitar 65,68 miliar rupiah ini ya, Pak. Pak Arnadi, dengan liability-nya sekitar 20,69 miliar rupiah, kemudian ekuitasnya sekitar 44,99 miliar rupiah. Bagaimana dari sisi kinerja ataupun kondisi keuangan hingga saat ini, Pak Arnadi? Ya, kondisi keuangan sih, seperti saya tadi katakan, Pak. Dengan berjalannya tetap konstruksi dan pemerkaan, kemarin kita lebih 141 miliar. Sekarang sudah mulai naik, keuntungan kita sudah mulai 800 miliar, Pak. Oke. Persemester pertama, Pak, atau bagaimana? Enggak, di Q2, ya. Oh, Q2, oke. Itu, Pak. Jadi mulai tancap, Pak. Sudah mulai tancap gas lagi, Pak. Walaupun, Pak, tender belum mulai lagi, Pak. Karena memangkan pemerintahan lagi fokus kepada pandemi. Itu dia. Bicara mengenai proyek-proyek yang didapatkan oleh perusahaan, lebih besar dari pemerintahan atau swasta sebenarnya? Kebanyakan tahun lalu dari pemerintahan. Tapi swasta juga menyebabkan cukup baik. Oke. Kalau kita bicara mengenai inovasi, strategi yang akan diterapkan oleh perusahaan di tengah pandemi tadi, Anda katakan juga hampir semua sektor juga terdampak begitu. Apakah ada solusi yang sudah disiapkan oleh perusahaan? Ya, solusinya sih, sebetulnya kita lagi membuat satu efisiensi dari perusahaan juga, Pak. Baik. Kemudian melakukan promosi-promosi ke perusahaan-perusahaan. Ya, jadi kita bergerak terus karena saya tahu bahwa ini kesempatan, walaupun dalam kesulitan ini, kita tetap punya kesempatan yang baik di sektor survei ini. Oke. Kita buat satu efisiensi, kita sedang membuat satu planning-planning ke depan yang akan mengangkat kembali walaupun situasi pandemi ini. Baik. Sejauh mana optimisme Anda menetap tahun 2021 dan tahun ke depannya, kita akan bahas di sekuen berikutnya. Bahkan nanti kita akan jeda kembali sebentar. Dan, Pak Mirsa, kami akan kembali usai pariwara berikut ini. Baik, Anda masih menyaksikan market review dan kita masih terhubung bersama dengan Bapak Karnadi Marga, kami adalah Direktur Utama dari Geoprimas Solusi TBK. Baik, Bapak Karnadi bicara mengenai kondisi market, kondisi ekonomi yang masih terpapar dengan pandemi COVID-19. Anda melihat bagaimana nih kalau kita bicara optimisme dari perseroan, paling tidak sampai dengan akhir tahun 2021? Ya, baik. Terima kasih. Seperti kita ketahui, Indonesia sangat bagus dalam kondisi pandemi lewat vaksinasi ya, Pak. Tentu kita punya harapan yang besar di Indonesia ini, Pak. Dengan ekonomi pasti bergerak. Yang kemarin PTKM yang berjalan di level berapa, sampai 4 itu, sampai 4 itu, kita masih bisa bagus buat penjualannya. Dan, ke depan saya sangat yakin bahwa peranakan surveinya akan terus ke satu kebutuhan yang besar di Indonesia. Baik, dari sisi penggunaan begitu, kalau misalnya penjualan lah kepada konsumen, leader Opteka atau UAV-nya atau yang mungkin di darat yang masih sering digunakan, Theodolit misalnya? GPS, Pak, masih primadona. Oh, GPS masih jadi primadona, Pak. Karena kan begini, GPS itu sekarang memang primadona. Jadi, perkembangan alat-alat survei itu begini, Pak. Di Theodolit, orang mulai pindah pelan-pelan ke total station. Oke. Jadi, total station, orang pelan-pelan pindah ke GPS, Pak. Baik. Nah, sekarang orang belum mulai lagi trennya, ini belum mulai, Pak. Baru mau mulai, Pak. Trennya ke UAV atau drone. Baik. Dari drone itu nanti akan memperluas lagi ke sistem pengukuran udara yang lebih luas. Gitu, Pak. Jadi, kita mesti tantuk ke pasar ini kayak gimana, gitu, Pak. Iya, iya, iya. Kalau dulu kan proses pengukuran membutuhkan waktu yang lama, begitu, Pak. Apakah dengan penggunaan tadi, digital, GPS, begitu dalam artian satelit, ini akan lebih cepat dan lebih efektif? Sepuluh kali lipat, Pak. Sepuluh kali lipat? Wow, luar biasa. Kenapa? Karena dulu kan ukur, orang mintit, terus modem hitung di kalkulator. Betul, Pak. Panjang, Pak, prosesnya. Iya, iya, iya. Waktu kita taruh alat, kita udah dapatkan koordinat. Oke. X, Y, Z. Berarti akan mempercepat juga waktu kerja, kemudian laporan yang diberikan kepada mereka yang begitu menggunakan jasa persoan juga akan lebih cepat diterima begitu itu mengeksekusi segera bagaimana proyek akan berlanjut atau tidak, begitu ya, Pak, ya? Betul, Pak, betul. Baik, Pak, karena nih, terakhir, Pak, harapan Anda bagaimana dengan setelah melantai di Bursa Efek Indonesia? Ya, harapan kami di Peti Geopriman, ya, ke Dewan Intestop untuk memberikan kepercayaan kepada kami untuk mencuangkan usaha ini karena memang prospeknya sangat besar. Dan prospek alat ukur ini, saya kan tadi bilang, bukan hanya menjual sekarang, kita sudah mulai berkembang ke pengukuran, dan kita akan ke sektor-sektor lain juga yang kita akan kembangkan. Jadi ketika kepercayaan masyarakat yang, atau namanya diberikan kepada kami, kami juga berusaha untuk mengembangkan usaha ini dengan baik. Oke, baik. Dan seperti saya katakan tadi, Indonesia itu masih sangat besar pasar di Peti Geopriman-Petipur tersebut. Baik. Pemikiran-Petipur yang kecil sudah memenuhi pasarnya. Kita cukup luas dan cukup menjanjikan, Pak. Baik, Bapak, sukses terus, Pak, ya, untuk Geoprimas Solusi ke depannya. Baik, Pak Karnadi, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Karnadi. Terima kasih, Pak. Baik. Baik, Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, karena di sekian berikutnya kami masih akan hadir dengan tema menarik lainnya terkait dengan ProKontra, penghapusan pinjaman online. Sesaat lagi. Terima kasih.